Hai apa kabar hari ini kalian gimana nih kabarnya hari ini kita ketemu lagi di hari hari Jumat ya Jumat berkah ini pagi ini aku tuh lagi beresin rumah depan rumah utamanya ya karena pemandangan utama itu sebenarnya memang depan rumah enggak tahu kenapa aku dari dulu suka banget numpukin sendal yang setengah rusak atau udah setengah pakai ini dia tuh sendalnya udah sebenarnya nggak bisa dipakai kemana-mana tinggal pakai buat di daerah rumah kalau mungkin masih bisa tapi aku saya langsung buangnya itu enggak tahu kenapa masih mungkin masih bisa dipakai untuk sekitaran depan rumah jadi aku masih tumpuk ini aku lagi nyapu nyapu sampai di depan teras karena debunya banyak banget ya kalau aku nyapu kayak gini itu paling tiga hari sekali yang depan teras ini karena kalau suami lagi di rumah atau lagi kerja nggak bawa ke mobil aku nggak bisa nyapu ya guys jadi kadang-kadang debunya bener-bener udah banyak banget baru aku sapu karena bayangin aja tiga hari sekali kan tapi Alhamdulillah karena depan rumah aku ini perum ini semuanya udah rapi jadi debunya nggak terlalu numpuk kayak waktu jaman awal-awal aku pindah aku mau masih lihat kalian aku juga disini punya tanaman ya walaupun nggak banyak sih bunga ini tuh aku beli kalau yang ini semuanya pohon-pohon hijau biasa ya aku nanamnya itu ya seadanya aja yang penting punya pohon depan rumah agak sejuk sedikit mungkin kalian punya referensi bunga apa nih yang bagus tolong ketik kolom komentar ya mau ngasih tahu sedikit cerita aku sering jumur di atas mobil ternyata bahaya banget fatal untuk mobil dia bisa bilang-belang seperti ini ya guys jangan sekali-kali kalian lakuin hal yang sama-sama aku itu ngerugiin kita sendiri mobil jadi rusak bahaya banget ternyata Hai lanjut Kakak udah bangun dan kita udah mandiin ini tamu sarapan barang kakak aku udah nyiapin satu gelas kopi buat aku dan satu gelas susu buat kakak dia suka banget sama namanya roti dan seras kalau aku jarang banget dan mungkin bisa disebut nggak suka seras karena aku sayang sama gigi aku aku nggak mau nempel jadi nantinya sakit gigi ini karena udah pernah banget ngerasain sakit itu kayak gimana benar-benar sakit banget sampai nyut-nyut dan itu sampai aduh nggak ngerti mau ngapain lagi ini pertama kali dari bulan kemarin setelah lebaran kita sampai pagi-pagi karena makanya masuk lanjut aku udah sarapannya tinggal meniru ini aku sambil melungguin dia kupas wortel dan juga sayur oyom aku mau masak sayur oyom sama wortel terus aku juga mau pakai udang jadi nanti temenin aku untuk masak-masak ya karena Kakak Rio udah selesai dia beresin makanan yang tadi dan ini aku lanjut mau ngumpas bawang merah bawang putih untuk sayur nanti kita masak di dapur temenin aku yuk masak-masak kalian mau lihat ini dia oyom dan wortel yang udah aku kupas nah ini tampilan dapur aku masih sederhana banget ya guys jangan salvok sama plastik yang ada di ujung itu sengaja aku gantung setiap pagi kalau aku mau masak-masak kenapa biar aku ngaput gampang dan mudah untuk buang sampahnya setelah itu langsung aku keluarin ini cabai sambang putihnya udah bawang merah udah aku iris-iris tinggal kita lanjut tumis ini juga aku tumis dulu sampai mateng terus lanjut aku udah tepungin udang yang tadi aku beres bersihkan langsung aku goreng ini tuh belinya setengah kilo tapi karena udangnya udah aku masak dua kali jadinya cuman sedikit biar lumayan banyak untuk dimakan buat tiga orang anak aku tepungin aja seperti ini karena anak-anak Alhamdulillah suka sama udang terus aku masak sayur oyom sama wortel itu dimasak bening yang satunya mau aku tumis tambahin sama tahu kalau kalian suka tahu atau tempe kalau di rumah aku karena suami Jawa nggak boleh ketinggalan yang malanya tahu tempe pasti harus dan wajib ada walaupun sebenarnya suami kadang-kadang juga ngomong nggak terlalu suka tapi kadang minta sih ini dia wortelnya udah agak mateng udah aku tambahin sedikit air terus aku masukin juga sayur oyomnya lanjut penyedap rasa micin garam masuk semuanya ini sayur oyom yang keduanya udah aku tumis dan mateng deh tiga macam menu kita saya tumis oyom sama tahu dan sayur bening sama lauknya kita pakai udang goreng tepung ini dia tampilannya sederhana tapi bikin kenyang dan rasanya ingin tambah terus ya kalau menurut aku sih sekian cerita hari ini Terima kasih hai 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 hai